Salam Betesda Church Baik saja, amin Haleluya, pada malam hari ini Saya grantee dan juga ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa Ada Kak Adrian dan ada Kak Arki Hai Kak, how are you? Great, haleluya, amin Malam hari ini kita akan memuji Tuhan Kita akan sama-sama berdoa Kita akan masuk dalam penyembahan Kita juga akan mendengarkan firman kasih karunia Daripada Tuhan Yesus Kristus Juga di akhir segmen kita akan menerima perjemuan kudus Maka dari itu mulai dari sekarang Saudara mungkin bisa menyiapkan elemen perjemuan kudus Baik roti ataupun anggur Kalau tidak ada bisa diganti dengan crackers dan sirup anggur Sebelum kita memulai penyembahan kita pada malam hari ini Saya ingin membacakan suatu kesaksian yang masuk Dari Ibu Zuliana Shalom Nama saya Ibu Zuliana Saya rindu untuk berbagi kesaksian tentang kasih karunia Tuhan Yang saya terima melalui kotbah-kotbah di channel Youtube Betesda Church Indonesia Saya diperkenalkan kepada Betesda Church oleh seorang sahabat Yang sudah saya anggap seperti saudara saya Yang merupakan jemaat Betesda Church Saya setiap minggu menyaksikan Youtube Karena selama PSBB ibadah tidak diperbolehkan di gereja Saya mulai mendengarkan semua kotbah tentang kasih karunia Tuhan Melalui Pastor Ivan Tanujaya Saya ulang terus untuk mendengarkan Dan ketika saya terpuruk dan teman saya ini mengingatkan Bahwa pintu-pintu baik akan dibukakan di tahun ini Amin Saya hanya tertawa dalam hati sambil berpikir Apakah mungkin di saat saya mengalami kejadian Yang benar-benar membuat saya takut, khawatir, dan sedih Saya merupakan seorang ibu single parent Untuk dua orang anak saya Bekerja di laundry kiluan dan salon Dalam kondisi saya tinggal di dalam kompleks angkatan Dan saya menyewa rumah kecil di atas kali untuk kami tempati Di tahun 2017 Saya membeli rumah cash seharga Rp453.750.000 Dengan harapan pada saat jatuh tempo pembangunan Rumah di daerah Jakarta Utara ini sudah dapat ditempati Tetapi memasuki tahun 2020 Developer yang membangun rumah yang telah saya beli Tidak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali Lalu saya mulai curiga dan akhirnya dengan susah payah Saya mencoba menghubungi developer ini Dan sulit mendapatkan respon Saat itu saya sadar bahwa saya telah ditipu oleh developer ini Dan saya benar-benar tidak bersemangat Tertekan dan down Di dalam pikiran saya Saya merasa bahwa Tuhan menghukum saya atas segala dosa masa lalu saya Tetapi sahabat saya menguatkan saya Ia mengingatkan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Yang telah menebus segala dosa-dosa kita Dan menyadarkan saya untuk mengubah pola berpikir saya Kalau sebelumnya saya orang berdosa Menjadi orang yang telah dibenarkan oleh penguang perbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib Lalu saya memulai diperkenalkan dengan Betesda Church Dan mulai mendengar Injil kasih karunia Tuhan Karena kasus penipuan yang menimpa saya ini Sebelumnya saya memandang diri saya sebagai orang yang berdosa Setelah mendengarkan kotbah Pastor Ivan Saya mulai rest dan percaya Bahwa saya adalah anak yang disayang Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus yang berperang untuk saya Tanggal 12 Juni 2020 Saya membuat laporan ke pihak kepolisian Yang selama ini laporan saya seperti kasus buntu Dan uang refund saya yang sulit kembali dalam waktu dekat Namun saya memilih rest Tenang, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan Itulah yang saya lakukan Dan ini yang memberikan saya kekuatan Wow Di saat saya mengubah pola pikir saya Bahwa saya adalah anak kesayangan Tuhan Dan saya adalah orang yang dibenarkan oleh iman Oleh Tuhan Yesus Kristus Saya rest Di situ kasus saya mulai ada titik terang Saya diperkenalkan dan dibantu oleh anggota kepolisian Dan developer mulai menghubungi saya Berniat untuk mengembalikan uang saya Dan di tanggal 10 Agustus 2020 Uang saya telah dikembalikan Full refund oleh developer Haleluya Puji Tuhan Saat ini segala keadaan saya dipulihkan Tuhan Usaha lawan diri saya kebanjiran order Benar-benar Tuhan pulihkan segala yang telah hilang dari saya Sampai saya terheran-heran oleh kuasa Tuhan Walaupun rasa takut ada Tetapi dengan firman kasih karunia Tuhan Setiap hari yang saya dengarkan Saya menerima nafasnya Allah Dan di situ Segala berkat-berkat Tuhan Tidak pernah berhenti untuk saya dan anak-anak saya Di saat banyak orang yang kehilangan pekerjaan Anak saya justru perusahaannya mendapatkan omset berkali-kali lipat Dari semua orang yang demam bersepeda Dan setiap bulannya bonus dan gaji diberikan oleh perusahaannya Sungguh ketika kita rest dan percaya Bahwa Tuhan akan bekerja untuk kita Sangat luar biasa saat ini Walaupun developer tersebut telah membawa lari uang saya selama 3 tahun Walaupun kalau dihitung kerugian sangatlah besar Tapi Tuhan memulihkan saya Dan walaupun saya hanya bekerja di laundry baju kiluan Keuangan saya dan keluarga sangat diberkati berkali lipat Saya sangat bersyukur melalui kasus ini Saya menemukan dan mengenal Bethesda Church Dan mengenal Injil Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Demikian kesaksian saya Saya percaya pintu-pintu yang baik telah dibukakan bagi saya Maka pintu-pintu yang baik pun akan terbuka Bagi kita semua anak-anak yang dikasihnya Amin Dari Ibu Zuliana di Jakarta Haleluya Puji Tuhan Kita boleh mendengar kesaksian yang luar biasa Saudara Kita melihat bukti penyertaan dan kasih karunia Tuhan Yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya Kita sudah terlalu banyak mendengar kesaksian Bahwa memang tahun ini Sepertinya tahun yang suram Tahun yang susah Tahun yang berat bagi sebagian besar orang di dunia ini Tetapi selalu ada mujizat berkat dan kasih karunia Tuhan Buat kita anak-anak yang dikasihnya Amin Jadi saudara dimanapun saudara berada Seperti yang Ibu Zuliana tadi sudah katakan Di saat dia tertekan Di saat tidak ada jalan yang bisa dilakukan Yang ia lakukan hanyalah duduk, diam, rest Dia memuji, menyembah Tuhan Dia berdoa Dan dia mendengarkan firman Injil kasih karunia Tuhan Dan Tuhan bukakan jalan Dan Tuhan bukakan pintu-pintu baik yang luar biasa Yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh kita Amin Haleluya Kita mau sama-sama masuk Kedalam hadirat Tuhan lebih lagi Kita mau sama-sama masuk menyembah Tuhan Mempersiapkan hati kita Kita mau bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan Kalau kita boleh hidup sampai saat ini Itu semua karena kasih karunia Tuhan Kita sehat itu karena kasih karunia Tuhan Segala sesuatu berjalan lancar Di saat orang bertumbangan di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita Tapi kita tetap berdiri teguh Itu semua karena Tuhan Mari kita katakan Bapak engkau sungguh baik Kasihmu berlimpah dalam hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Haleluya Haleluya Bapak Engkau sungguh baik Kasihmu berlimpah di hidupku Bapak Bapak Ku berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Katakan selalu baru Selalu baru Dan tak pernah terlambat Pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupmu Amin Haleluya Maris Cuma Tuhan Sama-sama kembali katakan Bapak engkau sungguh baik Bapak Engkau sungguh baik Kasih Kasihmu melimpah Kasihmu melimpah Di hidupku Bapak Ku berterima kasih Bapak Ku berterima kasih Berterima kasih Berkatmu hari ini Yang kau sediakan bagiku Mari naikkan syukur katakan Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah terlambat Bapak bertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Ku naikkan Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Terlambat Pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang Hidupku Oh Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Besar setiapmu Tuhan dalam hidup kami Berkaku berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan Kasihmu penuh dalam hati dan hidup kami Tuhan Oh terima kasih Yesus Oh kami bersyukur kami berterima kasih Oh Rahmatmu buat hidup kami selalu baru dan selalu ada Tuhan Kami bersyukur kami bersyukur padamu Yesus Oh Sungguh besar sungguh ajaib sungguh mulia Karyamu dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Mari saudara kita naikkan syukur Buat segala pintu-pintu baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita Oh Mari naikkan syukurmu buat setiap berkat Buat setiap anugerah dalam hidupmu Buat kesehatan Buat berkat Buat damai sejahtera Buat perlindungan yang kau terima dalam hidupmu Sempurna karyamu Tuhan Sempurna dalam hidup kami Oh Besar anugerahmu Tuhan Besar anugerahmu Tuhan Besar anugerahmu Tuhan Oh Sungguh besar anugerahmu Tuhan Sungguh besar anugerahmu Tuhan Sungguh besar anugerahmu Tuhan Sungguh besar anugerahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Kami cuma mau bilang kami ada hari ini Semua karena anugerah Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Thank you Jesus Ku ada Sebagai Mana ku ada Berdiri Menghadap Tatamu Bapak Semua Karena Anugerahmu Yang telah Selamatkan ku Ku hidup Dalam Segala kelimpahan Ku layak Untuk melayani Bapak Semua karena anugerahmu Tercurah bagiku Katakan besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Berlipah Kasihmu Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Besar anugerahmu Karena anugerahmu Anugerahmu Tercurah Anugerahmu tercurah Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Semakin bertambah Besar anugerahmu Katakan Besar anugerahmu 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 Oh, sungguh besar Oh, sungguh besar Berlipah Kasihmu Dan kami lihat Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Ya Tuhan Terlipah Terlipah Kasihmu Semakin hari Semakin bertambah Semakin bertambah Besar anugerahmu Semakin bertambah Semakin bertambah Besar anugerahmu Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Semakin hari Nukeramu Oh sungguh besar Nukeramu buat kamu Kami bersyukur Kau jadikan kami sebagai Anak kesayangan Kami bersyukur Kami berterima kasih Tuhan Tidak ada kata lain yang bisa kami ungkapkan Selain terima kasih Buat segala perbuatanmu di dalam kehidupan Kami cuma mau berterima kasih Dan berterima kasih Karena hanya itu yang kami bisa lakukan Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name say thank you Jesus Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name say thank you Jesus I am here because of your grace I am here because of your love Lord Jesus I am so thankful for your grace 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 I am so thankful for my grace That I could live today Forever I will praise Your name Thank you Jesus Thank you Jesus 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 Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Oh thank you Jesus 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 Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Forever I will praise Forever I will praise Your name Forever I will praise Your name Your name Alleluia Forever I will praise Your name I will praise Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah Bapak Yang mengasihi kita Dan yang tidak pernah Meninggalkan kita Senantiasa Sedetikpun Dia tetap Memelihara kita Walaupun dalam musim hidup kita Terkadang kita jatuh Bangun Tetapi Tuhan Tidak pernah jatuh Bangun dalam mengasihi kita Dia tetap Mengasihi kita Walaupun keadaan kita Naik turun Dia tetap stabil Untuk mengasihi kita Kita pernah membahas ini Bahwa darah Yesus Keep on keeping on Terus menerus Menyucikan kita Dari setiap Kesalahan pelanggaran kita Dan kita tetap Ada dalam posisi Sebagai orang yang benar Yang selalu mendapat Rahmat dan anugerah Tuhan Sudara-sudara berdoa Memuji menyebah Tuhan Dalam doa dan pujian Sudara Sudara begitu Mengucap syukur kepada Tuhan Tapi mungkin sudara Sedikit teganjal Dengan mungkin ada firman Yang berkata Bahwa Kalau sudara memiliki persoalan Dengan sudaramu Tinggalkan saja doamu sejenak Atau ibadahmu Berdamailah dahulu Dengan sudaramu Dan kemudian sudara Datang kembali kepada Tuhan Ingat mungkin itu adalah Nasihat Tuhan yang baik Bahwa kadang-kadang Kalau kita membuat kesalahan Terhadap seseorang Kita cenderung Mendapat nasihat Seperti begini Udah Ya udah Ampuni terus lupain aja Sebenarnya apakah kita bisa Melakukan itu Mengampuni dan melupakan saja Kadang Kita mengampuni Tapi begitu kita berpapasan Atau sejak dari jauh Kita melihat orang Yang dulu pernah Mengkhianati kita Kita dalam hati Merasa bahwa Nih manusia kurang ajar Nih yang dulu Harusnya Ah Udah lah Tapi kan aku mau Mengampuni Dalam nama Yesus Tetapi apa yang terjadi Ketika Petrus Menanyakan ini Kepada Yesus Matius 18 Mungkin itu Secara pandangan manusia Keren sih Kayaknya itu solusi yang Lumayan bagus ya Daripada lu bergaul Lama dia terus Sakit hati Mendingan lu jauhin Lupain dia Tetapi Kalau mengampuni 70 kali 7 Seolah-olah kita harus Mengingat dia terus Dan mengampuni dia terus Sampai kita lupakan Sakit hati kita Bener gak? Nah Ini pengajaran Tuhan Berbeda dengan pengajaran dunia Kalau orang bersalah kepada kita Kita akan cenderung Mengikuti gaya dunia Yaudah lu ampuni Tapi lupain dia Bagaimana kalau Tuhan Melakukan yang sama Saudara berbuat salah Kepada Tuhan Tuhan mengampuni sih Tetapi dilupain lu juga Gitu bahasa kasarnya Apa mau? Enggak Tuhan mengampuni kita Terus menerus Tapi dia tidak pernah juga Melupakan kita Dia terus mengingat kita Dan terus menerus Darahnya menyucikan kita Artinya apa? Kasih sayang Tuhan sempurna Supaya hari ini Ketika kita memiliki Tanggung jawab Sebagai murid Kristus juga Kita tidak hanya sekedar Ikut orang dunia Yang sekedar mengampuni Terus kemudian melupakan Dan menjauhi mereka Sehingga mereka hidup Dalam dosa mereka Tetapi kita terus Mengampuni mereka Ketika mereka Kita ingat kesalahan mereka Kita terus mengampuni mereka Mengampuni dengan tulus Sampai kita benar-benar lupa Bahwa mereka telah menyakiti kita Dan mungkin jumlah yang cukup banyak Kalau 70 x 7 itu sekitar 490 kali Dan mungkin saudara akan bosan Dan lupa Bahwa saudara harus mengampuni mereka Tetapi apa? Saudara ingat bahwa Ketika Tuhan Terus menerus Ya Walaupun kita Sering jatuh bangun Dalam kehidupan kita Hari ini kita berbuat baik Hari besok kita jatuh Dalam Dalam perbuatan yang salah Dan keliru Kemudian apakah Tuhan mengampuni kita Dan melupakan kita Nah ini yang dimasukkan Tuhan Supaya apa? Ketika kita memiliki Keyakinan yang benar Di dalam apa Yang seturut dengan Teladan Kristus Maka kita mengampuni mereka Tetap mengampuni mereka Berada-ada bersama-sama mereka Menuntun mereka juga Dan kita mengampuni mereka Sampai mereka sendiri sadar Akan kesalahan mereka juga Dan mereka akan dituntun kepada kebenaran Sehingga tidak ada gesekan Saudara mau ketemu dia Dari jauh Saudara lihat bahwa Itu orang yang kepadanya Aku telah melepaskan berkat Dan anugerah Tuhan kepada dia Saudara tidak menghandiri siapapun di dunia ini Karena saudara tidak punya musuh Musuh saudara cuma iblis Bukan darah dan daging Kan perjuangan kita Bukan melawan darah dan daging Tapi roh-roh di udara Penguasa-penguasa Dan setan Dosa dan maut Dan tetapi hal itu Sudah dikelakang Tuhan Yesus Kristus Ketika Tuhan Yesus sudah Menghalau musuh-musuh Dari depan kita Jangan kita membangun musuh Di antara saudara-saudara kita Demikianlah Supaya apa? Supaya firman Tuhan Genap bahwa Firman Tuhan berkata bahwa Sungguh alangkah indahnya Sungguh alangkah baiknya Jika saudara semua rukun bersama Karena kesanalah Berkat Tuhan Diperintahkan Untuk memberkati semua kita Dan puji Tuhan Ketika kita menerima firman ini Kita tidak lagi Membenci orang dalam hati Dan berkata bahwa Sesudah Melupakannya Dan memaafkannya Tetapi sesungguhnya Dari hati kecil kita Kita belum terima Tetapi disini kita belajar Berbeda dengan Apa yang diajarkan dunia Seolah anti-mainstream Tapi bukan Ini peajaran Kristus Bukan ajaran anti-mainstream Yesus mengajar bahwa Kita mengampuni 70 kali 7 kali lipat Artinya bahwa Kita akan terus mengingat Orang itu Yang melukai hati kita Kita terus mengampuninya Sampai kita lupa Berapa sakitnya hati kita Supaya kita Tidak pernah mengingat lagi Tentang kesalahan orang itu Tapi orang itu juga Karena kita terus Mengampuni dia Disebutkan apa? Bahwa kasih Menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran Dan orang itu melihat Betapa orang Kristen Diajari dengan disiplin Kristus yang begitu penuh kasih Mereka melihat dan mereka Percaya Bahwa Yesus hidup di dalam kita Dan mereka akan bertobat Mengikuti jalan Kristus Dan menjadi kita Dalam saudara Kerajaan Allah Haleluya Apakah saudara mampu? Tentu kita sendiri Tidak akan mampu Tapi kita percaya Kekuatan kasih karunia Di dalam kita Yang akan memungkinkan kita Untuk mengampuni orang lain Sama seperti Yesus Sudah mengampuni kita Disebutkan apa? Love one another Artinya bahwa Kasih seseorang sama yang lain Seperti aku juga Telah mengasihi kamu Kita akan menerima Anugrah Kasih agap yang dari Allah Kita juga akan Memberikan pengampunan Kepada orang lain Yang bersalah kepada kita Tentu tidak mudah Tetapi kita Memiliki kekuatan Allah Untuk melewati Semua hal ini Dan ketika saudara Menyatu dengan Tubuh dan darah Yesus Saudara akan melihat Dalam iman Bahwa pengampunan Yang sempurna Tuhan mengampuni kita Tapi Tuhan Tidak pernah melupakan kita Maka jangan sekali-sekali Kita melakukan yang sama Kepada orang yang bersalah Kepada kita Supaya mereka juga Terus-menerus melihat Pengampunan dari kita Mereka percaya Bahwa kasih Kristus Adalah kasih agape Kasih yang tidak pernah Menuntut balas Kita berdoa Bapak dalam surga Kami berterima kasih Untuk kasih dan nugerahmu Kami percaya bahwa Engkau senantiasa Dalam hidup kami Engkau yang menuntun kami Kedalam segala kemenaran Hari ini kami belajar Tentang bagaimana Mengampuni Bukan seperti bagaimana Cara dunia mengampuni Yaitu mengampuni Dan melupakan Karena Engkau sendiri Mengampuni kami Tapi tidak pernah Melupakan kami Kami dituntut Tuhan Untuk mengampuni 70 kali 7 kali Artinya dengan jumlah Yang sangat banyak Sampai kita lupa Bagaimana sakitnya hati ini Tapi bagaimana Kasih Allah lebih besar Daripada sakit hati ini Tapi kami berdoa Tuhan Bahwa Engkau Senantiasa Memberi kami kemampuan Untuk bisa mengampuni Dan mengingat Orang lain Supaya mereka dibawa Kepada Kristus Bukan menghindari mereka Supaya mereka terhilang Dan direngut Oleh setan Dan kuasa dosa Tapi hari ini Kami menjadi saksi Allah Saksi kebenaran Saksi kasih karunia Saksi kasih agape Nyata dalam hidup Setiap orang yang percaya Supaya mereka yang belum percaya Melihat Dan mereka Mengagumi Bahwa sungguh Yesus hidup Di dalam setiap Anak-anak Mengamalkan menyaturnya Untuk berandaramu Kami percaya bahwa Tubuhmu dan daramu Adalah benar-benar kehidupan Ilahi di dalam hidup Kami Ketika kami makan Dan menerimanya Dalam nama Yesus Kristus Amin Sama-sama kita angkat roti Di atas kepala Dan kita katakan bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah roti yang turun dari surga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tertikam tertombak Di atas kawu salib Yang memberikan kami Bersama keluarga kehidupan Kekal dalam kerjaan surga Yang menyempurnakan tubuhku Sehat sempurna Menyempurnakan jiwaran roh kami Agar dibakitkan Pada akhir jaman 2000 tahun yang lalu Engkau sudah tertikam tertombak Di atas kawu salib Engkau hancur-hancuran Sesungguhnya Engkau sudah menanggung Semua penyakit dan peneritaan kami Karena Engkau sudah menanggung Semua penyakit dan peneritaan kami Artinya hari ini Tidak boleh ada satupun penyakit Yang boleh ada dalam tubuh kami Karena oleh bilur-bilurmu Kami sudah menjadi sembuh Dalam nama Yesus Kristus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita angkat anggur Di atas kepala Dan kita katakan bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah darat Tuhan Yesus Kristus Yang tercurah di atas kawu salib Sebagai perjanjian yang kekal Yang memberikan kami Pengampunan atas segala dosa, kesalahan Dan juga pelanggaran kami Yang menguduskan Dan membenarkan kami Dihadapamu satu kali Untuk selama-lamanya Karena kami sudah dikuduskan Dan dibenarkan Hari ini kami berhak menerima Semua berkat Semua warisan Yang menjadi haknya orang benar Haknya orang kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Haleluya Puji nama Tuhan Kita sudah menerima tubuh Dan darah Tuhan Yesus Kristus Melalui perjambuan kudus Darahnya, tubuhnya Yang sudah mati untuk kita Yang sudah berkorban untuk kita Maka kita menerima berkat kesembuhan Kita lepas dari segala kudus Dan ada mujizat Tuhan Dan ada mujizat Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Mari saudara Mari saudaraku Kita mengucap syukur Katakan thank you for the cross It's done by your blood It's done by your blood Saudara Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya Kita sudah berdoa Kita sudah mengucap syukur Lewat pujian syukur kita Dalam penyembahan Lewat roh dan kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup kita Kita percaya bahwa kita menerima Komplit sempurna kasih Allah Dalam hidup kita Dan kita sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya Tuhan ada dalam kita Kita ada di dalam dia Kita minta apa saja Dan kita akan menerimanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita berdoa untuk minyak urapan ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah minyak urapan yang kudus Yang punya kuasaan Yang punya kuasaan Yang kesembuhan ilahi Diuliskan kepada orang sakit Orang sakit sembuh Sesuai firmanmu Dalam artisan 12-13 Dan minyak ini Memuliakan ala Memuliakan manusia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudara yang terkasih dalam Tuhan Saatnya kita tidak memiliki beban lagi Karena musuh sudah dikalahkan Dosa kuasa mahat sudah dikalahkan Dan kita tidak memiliki musuh darah dan daging Karena ketika kita melepaskan pengampunan Kita melepaskan kasih Allah yang sempurna Kasih yang tidak pernah menuntut balas Kasih yang tidak pernah melupakan Kasih yang terus menerus menyucikan kita Sama seperti darah Yesus Terus menerus menyucikan kita Mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita Kita juga terus menerus mengampuni orang yang bersalah sama kita Sampai kita lupa betapa sakitnya hati ini Kalau saudara ingat-ingat perasaan hati ini Saudara tidak akan pernah sembuh Tapi kalau saudara ingat bagaimana Tuhan menyembuhkan luka hatinya Dengan memberikan anaknya kepada kita Sebagai pendamaian perseruan kita dengan Allah Maka kita juga percaya ketika kita memiliki anak Yang kita bagikan anugerahnya itu kepada orang lain Mereka juga akan diperdamaikan bersama dengan kita Oleh kasih anugerah Tuhan yang gagal Supaya hari ini kita tidak memiliki beban apa-apa Karena kita sudah hidup dalam damai sejahtera Bukan cuma dengan Allah Tapi dengan saudara-saudara kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita berdoa Bapu dalam surga Bersyukur untuk firmanmu Engkau yang mengajak dan mendidik kami Untuk senantiasa terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami Sampai kami lupa bagaimana rasa sakit hati ini Sama seperti Tuhan yang terus menerus lewat darah Yang terus menerus menyucikan Menghapus dosa kami Dan kami percaya dan Tuhan tidak pernah melupakan kami Karena Tuhan melupakan kami Maka dosa akan ada yang lupa untuk diampuni Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami Dia terus menerus mengampuni kami Dia memberikan kasih agape Kasih yang tidak pernah menuntut balas Kasih yang terus menerus menyuplai Dan tidak ada menuntut Nah hari ini kami menerima anugerahmu yang sempurna Kami tidak memiliki beban lagi Sehingga kami senantiasa percaya Bahwa anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kami Tetapi jika masih ada yang kurang dalam hidup kami Mungkin masih ada yang antara saudara-saudara kami Belum begitu paham dan mengerti dan pahit Karena masih baru awal dalam tahap Mau menerapkan kasih alat dalam hidup mereka Kami percaya Roh kudus yang akan menuntun mereka Memberikan kekuatan bagi mereka Supaya mereka bisa mengampuni dengan tulus Dan bisa melupakan sakit hatinya Tapi mereka lihat bagaimana Yesus ketika melayani Ketika dia terluka Dia percaya bahwa lukanya menyembuhkan Ketika dia tersakiti Dia percaya bahwa sakit ini juga akan menyelamatkan Seperti demikianlah Setiap orang yang percaya menerima anugerah Allah Walaupun mereka disakiti Tapi mereka percaya bahwa sakit ini Akan Tuhan ubahkan menjadi berkat-berkat yang baik Bukan cuma bagi mereka Tapi bagi orang lain yang ditentukan Allah Untuk mendapat anugerah Tuhan Dan kami berdoa Tuhan Bahwa hari ini penyakit mereka disembuhkan Karena beberapa orang Karena menahan sakit hati Sehingga menumbuhkan akar pahit Dan metabolisme tubuh mereka Menjadi rusak Dan juga terganggu Sehingga menyebabkan sel-sel kanker tumor Berkuasa atas hidup mereka Tapi hari ini ketika mereka melepaskan pengampunan Kami percaya di dalam nama Yesus mereka Terima kebenaran Allah Terima darah Yesus Hari ini juga penyakit mereka disembuhkan Di dalam nama Yesus Dan mereka memiliki keterikatan Masa lalu Pahit Karena saudara Yang mungkin Merampas harta warisannya Tapi hari ini Tuhan Mereka akan menerima harta warisan Yang lebih baik Daripada yang mereka pernah Menerima Sebelumnya Tapi hari ini mereka menerima ketentuan Allah Yaitu harta warisan sorgawi Yang lebih banyak Yang lebih 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 bermanfaat Dari Apa yang sekedar diturunkan Oleh orang tua mereka Tapi kami percaya Tuhan Bahwa jika mereka Mendapat ketidakadilan Mereka akan diberikan keadilan juga Dari Tuhan Dan Tuhan akan menunjukkan Pembelaannya Dan kasih setianya Dan kami percaya Tuhan Bahwa engkau datang Bukan untuk menghakimi Tapi Untuk menyelamatkan olehmu Dan kami percaya bahwa kami Menerima anugerah yang besar Di dalam bidang pekerjaan Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil Kuliah mereka Tuhan berkati Agar senantiasa Tidak merosot Nilai mereka terus naik Mereka menjadi anak yang pintar Yang dicintai Oleh teman-teman mereka Mereka 10 kali lebih pandai Daripada orang-orang dunia Hidup mereka diberkati Dan mereka senantiasa Mendapat anugerah Dan ramah Tuhan yang besar Kami berdoa Tuhan Dimana pun berada belangkah Mereka jauh dari celaka Bahaya maut Tutupung dengan kuasa dari Yesus Apapun yang mereka kerjakan Usahakan Tuhan Buat berhasil Di dalam keadaan dunia Yang pasang surut Tetapi mereka akan terus naik Neraca mereka terus naik Mereka selalu diberkati Dan mereka akan Bisa jadi terang Dan berkat Bagi orang lain Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sudah yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita sudah berdoa Pastikan bahwa Sudara mendapat bagian yang sempurna Sudara memiliki kelepasan Yang kekal Karena Tuhan Yesus Sudah mengampuni Dan tidak pernah Melupakan Sudara Hal yang sama juga Kita ingat kepada Apa yang sudah dipesankan Dalam firman Tuhan tadi Supaya hari ini Orang yang menerima kasih karunia Tidak lagi memiliki beban Atas dirinya Sekali lagi saya mengulang Bahwa orang yang menerima kasih karunia Tidak memiliki beban Atas dirinya Tetapi memiliki beban Atas orang lain Yang belum diselamatkan Supaya apa Mereka bisa juga diselamatkan Sama seperti kita Mendapat belas kasihan Dan anugerah Allah Jangan lupa untuk Mengirimkan kesaksian Sudara Kepada kami Lewat surat atau email Atau lewat Whatsapp Kami rindu mendengar Dari Sudara Dan kami rindu Membacakan kesaksian Sudara Kepada lebih banyak orang Supaya mereka juga Bisa menerima kekuatan Dari kesaksian Pengalaman pribadi Hidup Sudara Bagaimana Sudara Dipulihkan Tuhan Supaya mereka juga Memiliki semangat Dan iman Di dalam pengharapan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Haleluya Sampai bertemu Dan berjumpa kembali Dalam Pray and Worship Together Di pekan yang akan datang Salam dan istirahat Dalam Tuhan Yesus Kristus Dan Tuhan Yesus memberkati Salam Your glorious Be lift and high You paid and full You made me yours Your glorious Be lift and high Your cross has ridimed me And made me worthy Your glorious Belifted high You paid it full You made me yours Your glorious Belifted high Your cross has redeemed Me and made me worthy